Kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Dasar Negeri 02 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara terganggu polusi debu yang ditimbulkan dari aktivitas bongkar muat batu bara. Pihak sekolah khawatir polusi debu berdampak buruk terhadap kesehatan para siswa dan guru. Setiap jam, petugas kebersihan SDN Negeri 02 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara membersihkan debu yang terbawa angin dan mengotori gedung serta fasilitas sekolah. Debu ini masuk ke dalam ruang kelas meskipun pintu kelas selalu tertutup saat kegiatan belajar. Dari keterangan sekolah, polusi debu terjadi sejak lama, diduga karena imbas aktivitas bongkar muat material curah batu bara. Pihak sekolah menegakkan aturan kepada siswa dan pengajar untuk terus menggunakan masker. Debu yang menempel di bangunan sekolah maupun fasilitas memang terlihat lebih hitam jika diperhatikan seksama. Sekolah merasa prihatin dengan dampak jangka panjang terhadap kesehatan seperti infeksi seluruh pernafasan. Kami sangat prihatin dengan adanya polusi batu bara ini. Mungkin yang perlu kita pikirkan masa jangka panjangnya. Karena anak kami di sini belajar selama 6 tahun. Bisa dibayangkan efek dari polusi debu batu bara yang ada di sekitar sekolah kami. Yang jaraknya lumayan dekat ya. Setelah saya negatifikasi yang terjadi oleh warga sekolah di sini, rata-rata batu, pilut, dan depan. Polusi debu ini tak hanya berdampak pada sekolah, namun juga warga sekitar yang tinggal berdekatan. Dari Jakarta, Vendra Kurnyawan, INews melaporkan.